Salli ala Muhammad, ya Rabbi balikul wasilah Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khusahu bilfadilah Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waradu'ani sahabah Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waradu'ani sula'alah Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waradu'ani al-masyayikh Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waradu'ani al-masyayikh Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waradu'ani al-masyayikh Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa lalih Kemarin kita sudah baca nazomnya ya, sampai 10 bait Kita ulang-ulang supaya di samping kita kaji Syarahnya juga nazomnya biar kita hafal atau minimal ya kita tahu lah baik-baik pentingnya Ini mungkin ada yang di belakang ada yang di depan nazomnya itu Ini baharnya bahar amil Wajahnya mutafailun, 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 mutafailun Ini kan ada lima lagu Jadi Alhamdulillahil muafiki lil'ula Hamdan yuafibirrahul mutafailun Pakai irama Sunda Kalau mau diiramakan begitu Kita baca ya Dari bait pertama sampai bait ke 10 Ada di belakang Yang baru di depan Kalau yang baru di depan Nah, besar Mahmiri di depan Ada? Terus, terus Setelah Mukadima Ada? Ya Ya di depan Terus, terus Bantu, bantu, bantu Halaman 10 Halaman 10 Ya Ya Saya baca dulu ya Nazomnya ya Alhamdulillahil muafiki lil'ula Hamdan yuafibirrahul mutafailun Summa sholatu ala rusulil mustafa Wal'ali ma'asah bin watubba'in wila Taqwal ilahi madarukul sa'adatin Wa tiba'u ahwa rasu syarrin haba'ila Innat tariqa'in wa tarikatun wa haqiqatun wa haqiqatun fa'sma'laha ma'asala Fa'syari'atun khasyari'atun khasyari'atun khasafinatin wa tarikatun kalbari summa haqiqatun durdun kolak Fa'syari'atun ahdun bidinil khaliki wa qiyamuhu bil amri wa nahin jala Wa tarikatun ahdun bi ahwatikal wa ra'i Wa azimatun kariyabatin mutabatila Wa haqiqatun liusulihi lil maqasadim Wa musyahadatun urid tajalli bin jila Manra maduron liusafinati yarkabu Wa yabu subahron tum maduron hasola Wa qadattariqatun wal haqiqatun ya ahi Min gairi fi'li syari'atin lantasula Nah itu diulang-ulang nanti kalau udah lah Sampai pas itu mundur, 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 mundur Lama-lama lancar dan hafal Insya' Baik kita akan lanjutkan Kemarin sampai yang mana ya Halaman berapa nih? Anu ya? Iya, iya, iya Wasamaituhu Iya, iya, iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in ala umuridun yawudin Wassalatu wassalamu ala asrafil amirul mursalin Sayyirina Muhammadin walalihi wa sohbiya'i amma ba'du Bissanadil mutasir ilal imamil mu'alif rahmallahu ta'ala Wada mannaffabihi Wabi ulumihi wabikum fiddha'in amin ka'ulam Wasamaituhu kifayatal adkiyai Wa min hajal asfihai Ala hidayatil adkiyai ila tarikil awliyai Ini panjang namanya ya Wasamaituhu dan aku namakan Kitab ini, ku'nya kepada Alkitab Buku ini diberi nama, diberi judul Kifayatul adkiyai Wa min hajal asfiya Ala hidayatil adkiyai ila tarikil awliyai Namanya cukup panjang ya Kifayatul adkiyai Tercukupinya orang-orang yang bertakwa Kalau diterjemahkan nih ya Kita terjemahkan Kifayatul adkiyai Tercukupinya Orang-orang Takwa Jadi kalau kita ingin bertakwa Cukup nih membahas kitab ini Kira-kira begini Wa min hajal asfiya Dan min haj Min haj itu Metode atau jalan Atau sistem Al-asfiya Orang-orang suci Orang-orang bersih Jadi ini Sistem Untuk membersihkan diri Jadi ilmu Untuk membersihkan diri Maksudnya membersihkan jiwa kita Ala hidayatil adkiyai Atas kitab yang berjudul Hidayatul adkiyai Ila tarikil awliya Jadi aslinya Itu nazom Syair aslinya Judulnya Hidayatul adkiyai Ila tarikil awliya Hidayatul adkiyai Petunjuk Orang-orang cerdas Hidayatul adkiyai Petunjuk Orang-orang cerdas Ila tarikil awliya Untuk menuju Jalan kewalian Jadi Cara cerdas Untuk menjadi seorang Wali Wali itu seperti apa Itu di pengantar ada Sebenarnya Di Mokodimah Nanti tadi Belum sempat saya terjemahkan Jadi gambaran wali itu Bukan orang yang terbang Bukan orang bisa Jalan dari air Bukan Nanti kita akan Lihat Definisinya Wa'lam ayuhal wa'kifu Ala zalik Ketahuilah olehmu Ayuhal wa'kifu Wahai orang yang berdiri Yang tegak Yang berdiri Ala zalik Atas yang demikian itu Maksudnya apa? Orang yang akan Masuk Ke dunia Tarikil awliya Saya ulangi Wa'lam ayuhal wa'kifu Ala zalik Wahai Ketahuilah orang-orang yang Wakif Orang yang berdiri Orang yang memperhatikan Ala zalik Atas yang demikian Penamaan ini Penamaan kitab ini Dinamakan Kifatul atkiya Wa min hajul asliya Ala hidayatul atkiya Ila farikil awliya Cukup panjang namanya Ya Annahu Laisalifihi Ilal jam'u Wa'naqlu Min kalamil ulamai Ar-rasikhina Wa'sulaha Il'arifim Bahwa Tidak ada bagiku Fihi pada hal ini Kecuali Hanya mengumpulkan Wa'naqlu Dan menukil Min kalamil ulama Dari Kalam-kalam ulama Ar-rasikhina Yang mendalam ilmunya Wa'sulaha il'arifin Dan orang-orang soleh Yang arif Yang Arifillah Yang mengenal Allah subhanahu Orang-orang soleh Yang telah mencapai Ma'rifatullah Artinya Beliau merendahkan diri Ini pengarang kitab ini Beliau hanya sekedar Mengumpulkan Beliau sekedar Menukil Ulama-ulama Tapi kan Gampang Nukil-nukil Itu kan Jadi ini Tawadunya beliau Bukan karena hebatnya Bukan Tapi ini kan Bahasa tawadu Wahai sukultu Dan di mana aku berkata Dalam buku ini Nanti dalam kitab ini Kalau nanti ada kata-kata Seperti itu Kolafir syarhi Di dalam kitab ini Kamuro dibihi Maka maksudku dengan Kalimat Kolafir syarhi tersebut Adalah Syarah Ibn Nazim Ibn Nazim Syarat dari anaknya Penyusun Qasidah Qasidah Al-Musama yang Kemukil dari sini Jadi nanti Kalau disini bilang Kamafir syarah Maksudnya kitab ini Kitab Masrakul Adgya Wamanhajul Asfiya Ini komentar Seara penjelasan Dari Nadom Hidayatul Adgya Ila Torekil Aulia Yang orang bapaknya Nadom itu Nah disarai sama Anaknya Kemudian Dimutip oleh Seh Abu Bakar Sato Ini orang Indonesia Jadi Ada kitab judulnya Masrakul Adgya Wamanhajul Asfiya Nanti kalau memperluas Bisa ada disini Masrakul Adgya Jalan Orang-orang Bertakwa Wamanhajul Asfiya Dan sistem Asfiya Kebersihan diri Kebersihan jiwa Jadi judulnya Sudah ketahuan Arahnya kemana Falmarju Mimanitwala'a Ala syai'in Minal khalali An yuslihahu Bada ta'amuli Walmarju Harapan Yang diharapkan Terhadap orang yang Membaca Atau meneliti Ala syai'in Atau sesuatu Minal khalali Dari Kekurangan Jadi beliau Berharap Apabila ada Orang yang meneliti Buku ini Kitab ini Kemudian ada Kekurangan Begitu Dia berharap An yuslihahu Agar Orang tersebut Memperbaikinya Badat ta'amuli Sesudah Direnungkan Maksudnya Kalau ada yang Sekeliru Yang Sarah Tolong Dibenarkan Dibetulkan Tapi Mikir dulu Jangan main Nyalain aja Belum tentu salah Halus bahasanya Karangan saya Belum tentu salah Tapi kalau ada Sarah Mohon Dibetulkan Tapi Membetulkannya Sesudah Berpikir dulu Jangan langsung Nyalain Teman sebelah Dan dia Diharapkan Bertoleransi Legowo Yusamiha Bertoleransi Fimayadharu Padahal Hal-hal Yang Nampak Yang jelas Minazal Kalau Dari Sesuatu Yang Keliru Zalal Zalah Keliru Kepleset Ya Mungkin salah cetak Mungkin salah titik Mungkin salah kalimat Nah itu tolong Di apa Di toleran Gak sengaja Gitu ya Karena Karena Fa'innahum Maka sesungguhnya Karena Kola Sangat sedikit Minim sekali An-yakhluwa Mu'allifun Ya Sunyi Seorang pengarang An-hafuatin Aizalatin Dari Kekeliruan Sulit Ditemukan Seorang pengarang Tidak memiliki Kesalahan Sulit Nggak ada yang sempurna ya Pasti ada yang Keliru Dan juga seorang penyusun Buku ya Sulit Ya An-asratin Dari Kekeliruan juga Asrah Hafwah Zalah Satu mana Zalah Hafwah Asrah Kepleset Kekeliruan Ya Itu Sulit Seseorang Untuk terhindar Dari Keliru Salah Atau Kepleset Kepleset tulisan Kepleset omongan Ya Fihada zaman Pada zaman ini Zaman dimana Beliau Pengarang kitab 150 tahun Yang lalu Ya Apalagi Sekarang Fihada zaman Pada zaman ini Ma'akad Satil humum Wal-ahzan Ya Ditambah lagi Disertai banyaknya Humum Kesusahan Kesusahan Pikiran Pikiran Ya Yang menghantui Wal-ahzan Dan kesedihan Kesedihan Humum itu Kesusahan yang belum terjadi Kalau Hazan itu Kesusahan yang sudah Terjadi Apalagi zaman Susah begini Gitulah kira-kira Zaman Covid begini Jadi Sulit Sedikit sekali Orang Apa namanya Terhindar dari Kekurangan Atau kesulitan Walillahu Eh Walillahi Luraqail Ya Ada satu Apa Ucapan Yang sangat Bagus Durun itu Mutiara Ucapan Ya Ini satu Ungkapan Oleh Durun Lilaqail Ada orang Mengatakan Satu syair Faftah Bukalah 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 Lahu bagi dia Babat Tidarin Pintu Alasan Infasad Kalau dia Salah Jadi kalau ada orang Salah Kalau ada orang Keliru Kalau ada orang Hilaf Ya tolong Bukain pintu Maaf Jangan Langsung Dibully Jangan Langsung Dipiralkan Gitu Ya Kalau agama Kan begitu Kalau sekarang Enggak Justru Begitu Salah Langsung Apa namanya Dipiralkan Gitu Ya Maknan Maknanya Ya Wa'auli Dan Takwirkanlah Muhiman Prasangkaan Hidawar Apabila Ada Siapa Tahu Maksudnya Bukan Seperti Yang Di Ucapkan Asbab Nujulnya Seperti Apa Ya Menanya Manusia Indah Sekali Omongan Itu Karena Salah Itu Kan Bisa Datang Dari Siapa Saja Bisa Salah Datang Dari Pengarang Bisa Kesalah Itu Datang Dari Pembaca Wasallallaha Al-Azima Watawassallu Binabihil Gerim Dan Aku Memohon Kepada Allah Yang Maha Aku Watawassallu Dan Aku Bertawassul Berwasilah Wabdagu Ilahil Wasilah Berwasilah Jadi Ulama-ulama Itu Berwasilah Dengan Siapa Binabihil Kerim Dengan Nabinya Yang Mulia Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Pak Bukan Meminta Kepada Nabi Tapi Menggunakan Nama Besar Nabi Keaguan Nabi Karena Rasulullah Orang Yang Pencintai Oleh Allah Itu Namanya Wasilah Apa Yang Dimintakan Oleh Beliau Agar Allah Memberikan Taufik Kepadaku Pertolongan Kepadaku Wahbabi Dan Pecinta-pecintaku Murid-muridnya Maksudnya Liridho'ihi Untuk Mendapatkan Redonya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi beliau Minta Dan sekaligus Mendoakan Pecinta-pecintanya Untuk Mendapat Redo Allah Subhanahu Wata'ala Wanyusabbila Alayya Walayhim Zaila Karamatih Dan Agar Allah Apa Mencurahkan Menuangkan Yusabbila Itu Mencurahkan Menuangkan Alayya Atas diriku Walayhim Dan atas mereka Mereka Para pencinta-pencintaku Dan Pembaca-pembaca Bukuku Kitabku Atau Siapa saja Jadi kalau berdoa Itu jangan buat Sendiri Jangan ego Amin Findua Doakan orang lain Disamping Untuk kita sendiri Apa yang minta Dicurahkan Zaila Karamatihi Zaila Itu buntut Ekor Karamati Kemuliaannya Allah Subhanahu Ya artinya Kan Rahmat Allah Karamah Allah Itu Kemuliaan Allah Kan Besar Luar biasa Ya ekor-ekornya Dah dapat Itu udah luar biasa Ekornya aja Luar biasa Apalagi kalau Keseluruhannya Kan beda Dan agar Semoga Allah Memberikan manfaat Dengan kitab ini Sebagaimana Allah Memberikan manfaat Dengan Pokoknya Yang sudah terbukti Begitu Nadom Hidayatul Adqiyah Sudah terbukti Satu nadom Yang Banyak Dipelajari Banyak Dikomentari Dan kemudian Diamalkan orang Semoga kitab Ini pun Sebagai syarahnya Semoga juga Bermanfaat Sebagaimana Kitab aslinya Dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kitab ini Khalisan Semata-mata Ikhlas Tulus Bersih Di wajih Karim Semata-mata Kena Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha Mulia Wajah disini Maksudnya Zatnya Allah Al-Karim Yang maha Mulia Dan Semoga Allah menjadikan Kitab ini Kepastian Mujiban itu Yang memastikan Lilfauzi Untuk Kesuksesan Kebahagiaan Padahi Disisinya Bijannatin Naim Dengan Sorga-sorga Yang penuh Kenihmatan Waha'ana Ashra'u Filmaqsudi Filmaqsudi Dan Sekaranglah Aku akan Memulai Filmaqsudi Dalam tujuan Untuk Mulai beliau Akan Menguraikan Nazon ini Mustamiddan Min hadratil Malikil Ma'bud Semata-mata Berpegang Teguh Bersandarkan Min hadratil Malikil Ma'bud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Malikil Ma'bud Maksudnya Allah Subhanahu Raja Yang disembah Al-Maliki Raja Al-Ma'bud Yang disembah Jadi Beliau itu Mengarang Kitab ini Landasannya Hanya semata-mata Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fakulu Maka Aku mulai berkata Kholan Nazim Berkatalah Ya Mengarang Nazom itu Penyair Nazom itu Yang mengarang Menyusun Apa namanya ini Syair ini Nazom ini Apa namanya Puisi Puisi ya Ada Nasar Ada Nazom Kalau Nasar itu Prosa Kalau Nazom Puisi Jadi puisi Rahimullahu Ta'ala Wa Nafabihi Semoga Allah Merahmatinya Dan Allah membuat manfaat Pada kita semua Bihi dengan Nazom ini Amin Kalimat Amin Panjang aja Amin Ada Amin Ada Amin Ada Beda-beda Amin Itu Nah mulai Ya Yaitu dari Dengan kata Bismillahirrahmanirrahim Jadi Nazom ini Dimulai dengan Ucapan Atau tulisan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Iqlam Iqlam Rahimakallah Ketahuilah Semoga Allah Merahmati Anda An-Nahu An-Nahu Yang Mbangi Likuli Syari'in Fifan'in An-Yatakallama Al-Basmalati Bahwasannya Yang Mbangi Sudah Sepantasnya Sudah Seyogianya Seharusnya Likuli Syari'in Bagi setiap orang Yang Menempuh Mempelajari Syari'in Fifan'in Dalam Satu Spesialis Ilmu Fan' itu Spesialis Bidang Tertentu Fan' itu Adalah Spesialis Tertentu Bidang Tertentu Bidang Ilmu Ilmu Tertentu Maksudnya Itu Fan' Ada Fan' Il Ada Fan' Nahu Fan' Fikir Fan' Macam-macam Kalau Seseorang Yang Mau Mempelajari Fan' Tertentu Bidang Ilmu Tertentu Nah Seharusnya Aniyatakallama Alal Basmalah Dia Berbicara Membahas Tentang Apa Dulu Bismillah Dulu Jadi Kalau Kita Mempelajari Ilmu Apapun Belajar Mau Kuliah Mau Apa Sebagusnya Kita Memahami Membicarakan Masalah Apa Bismillah Bismillah Irrahman Sekilas Info Insyaallah Dulus Nur Akan Dapat Panggilan Biasiswa Ke Jepang Selama Dua Tahun Insyaallah Berangkat Agustus Kita Mudah-mudahan Lancar Sukses Berkat Dan Bisa Berdakwa Pulang Bawa Ilmu Kita Tunggu Nanti Ilmunya Nanti Kita Belajar Sama Beliau Tentang Ilmu Ekonomi Pembangunan Mengajin Jalan Terus Lewat Youtube Kalau perlu Bikin Grep Tiap Malam Selasa Ayo Kita Ngajin Bima Yunasibul Fannu Al Masru Fihi Dengan Sesuatu Yang Sesuai Fann Al Masru Fihi Fann Yang Akan Dibahas Pada Fannu Jadi Kita Mulai Setiap Membahas Satu Spesialisasi Ilmu Nah itu Dibahas dulu Dasar-dasarnya Kaidah-kaidahnya Batasan-batasannya Subyeknya Obyeknya Pengarangnya Judulnya Sebagainya Wafaan Bihakil Basmala Sebagai Penunaian Wafaan Sebagai Penunaian Bihakil Basmala Terhadap Haknya Basmala Bismillah Itu punya Hak Yang harus Kita Penuhi Wabihakil Fannil Masru Fihi Dan Haknya Bidang Ilmu Yang Akan Kita Geluti Masru Fihi Masru Fihi Bakal Dipelajari Jadi Satu Memenuhi Untuk Hak Basmala Yang kedua Untuk Memenuhi Hak-haknya Ilmu Yang Kita Kita Kenal Dulu Kita Mau Pelajar Ilmu Fihi Harus Kenal Dulu Fihi Itu Apa Objeknya Apa Sumbernya Apa Dasarnya Apa Siapa Penyusunnya Apa Tujuannya Ada Sepuluh Poin Baru Kita Bisa Menguasai Atau Mempelajari Ilmu Yang Bersanggupan Kalau Tanpa Tahu Dasar Prinsip Prinsip Kaidah Yang Sepuluh Ini Jangan Harap Kita Nanti Bisa Memahami Ilmu Secara Utuh Termasuk Ilmu Tasawuf Wasyurul Anah Fifanit Tasawuf Wasyurul Dan Pembahasan Al-Ana Sekarang Ini Sekarang Kita Akan Masuk Fifanit Tasawuf Pada Bidang Ilmu Tasawuf Bagian Daripada Ihsan Sebagai Elemen Yang Ketiga Dari Bangunan Keis Iman Islam Dan Ihsan Prakteknya Ihsan itu Tasawuf Ilmunya Kalau Islam Ilmunya Syariat Prakteknya Fiki Kalau Iman Ilmunya Tauhin Prakteknya Sifat 20 Wujud Gidang Bako Kalau Ihsan Ilmunya Tasawuf Prakteknya Torekot Jadi Torekot itu Bagian Daripada Bayang bagi awalan Anubayina Maka Saya ujianya Awalan untuk pertama Anubayina Kami akan menjelaskan Handahu Batasannya Wa maudu'au Objeknya Maudunya Topiknya Wa biyakatal Ma'badi Dan Dasar-dasar yang lain Jadi Kita harus mengenang 10 dasar Jadi setiap Spesialis ilmu Itu ada 10 dasar Yang harus kita Kuasai Harus kita Kenal dulu Kemudian Nanti Kami lanjutkan Bita Kalumi Al-Basmalat Dengan Berbahas Atau Membicarakan Apa Basmalat Jadi kita akan Membahas Mabadi Mabadi itu Dasar-dasar Dari Sebuah Disipin Disipin Ilmu Maka kami Katakan Amma Hadduhu Ini Terus Hadduhu Hadduhu Ada pun Batasan Ilmu Tasawuf Batasannya Definisinya Bahwa Ilmu Yukrafu Bihi Ahwalun Nafsi Wasifatuh Azamimatu Walhamidah Nah itu Itu definisinya Ilmu Tasawuf Adalah Ilmu Dia bukan Barang Ya Jadi Dia ilmu Konsep Ya Jadi Bukan dalam Bentuk Barang Ilmu Untuk Apa Yukrafu Yang dapat Mengenal Bihi Dengan ilmu Itu Dengan ilmu Ini Dengan ilmu Tasawuf Kita bisa Mengenal Mengetahui Apa Ahwalun Nafsi Kondisi Kondisi Kejiwaan Kondisi Kondisi Jiwa Jadi Bukan Kondisi Bagaimana Badan Kita Bagaimana Muka Kita Bagaimana Bukan Yang Dibahas Adalah Apa Ahwal Kondisi Situasi Jiwa Itu yang Kita Tahu Jiwa Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Karakternya Ada yang Amarokadiyah Lawamakadiyah Mulhamakadiyah Mutmainah Kadiyah Mana yang bisa Menjatuhkan Jiwa kita Mana yang mengangkat Jiwa kita Karena jiwa itu Harus disempurna Wanafsyu Wama Sawaha Kalau gak disempurna Kan dia liar Nah Imu itu Namanya Ilmu Tasawuf Mengolah Jiwa Gitu aja Mengolah Diri Diri itu Jiwa Dan sifat Sifat Jiwa Yang Tercela Walhamidat Yang Juga Terpuji Sifat Sifat Jiwa Ada yang Baik Ada yang Buruk Maka Nanti Tergantung Sifat Sifat Kalau Sifat Buruk Namanya Amarok Kalau Kadang Buruk Kadang Baik Namanya Lawama Kalau Sudah Mengarah Yang Kebaik Namanya Mulhamah Kalau Sudah Baik Namanya Mut Mainna Kalau Sudah Sangat Baik Namanya Radia Sudah Baik Namanya Mardia Paling Baik Nah Itu Namanya Kamilah Itu Umumnya Begitu Kira-kira Kita Dimana KW1 Apa KW Apa Sasarannya Apa Yang menjadi Kajiannya Apa Bahwa Nafsu Itu Diri Jadi Yang Dibahas Itu Adalah Apa Nafs 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 Itu Jiwa Jiwa Nanti Jiwa Itu Macem-macem Kondisinya Termasuk Nanti Ruh Kolbun Fuad Ada Sir Itu Nanti Itu Bagian-bagian Unsur-unsur Jiwa Ada Akal Ada Hawa Kita Nafsu Itu Nanti Kita Mengenali Apa Itu Hawa Apa Itu Akal Apa Teruk Apa Itu Apa Namanya Nafs Apa Itu Ilham Apa Itu Sir Apa Itu Khofi Apa Itu Macem-macem Tapi Tapi Tidak Ada Barang Jadi Abstrak Yang kita Bahas Ini Abstrak Hal-hal Abstrak Nanti Ada Yang Relatif Abstrak Ada Yang Absolut Abstrak Gitu Gitu Minhas Mayuradulaha Dari Sisi Mayuradu Atau Mayaridu Sesuatu Yang Datang Ya Ya Ridu Yang Baru Yang datang Yang Memengaruhi Laha Bagi Nafsu Bagi Jiwa Tolong Dibedakan Nafsu Dalam Bahasa Arab Dengan Nafsun Dalam Bahasa Indonesia Beda Beda Gampang Ini Kalau Nafsun Dalam Bahasa Arab Itu Jiwa Kalau Nafsu Dalam Bahasa Indonesia Itu Namanya Hasrat Syahwat Beda Tolong Dibedakan Jangan Keliru Minhal Akhwal Dari Kondisi Kondisi Dan Situasi Batin Maksudnya Suasana Batin Gitulah Gampang Itu Yang Dibahas Nanti Orang Bisa Emosi Bisa Marah Bisa Dendam Bisa Dongkol Itu Ada Mayurodu Ada Sesuatu Mempengaruhi Dari Luar Kenapa Dia Bisa Emosi Kenapa Dia Bisa Dendam Kenapa Dia Marah Kenapa Dia Bisa Sabar Kenapa Dia Bisa Maafkan Orang Itu Suasana Batin Itu Beda Beda Nanti Dari Satu Situasi Ke Satu Situasi Yang Kadang-kadang Khusu Kadang Lampun Kadang Lupa Kadang Tergantung Iya Nah Itu Nanti Ada Bagaimana Caranya Supaya Istiqam Supaya Khusu Supaya Papus Ya Itu Ada Ilmu Ilmu Apa Namanya Ilmu Tasawuh Wasifat Dan Sifat Sifat Jadi Jiwa Itu Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Sesuatu Jadi Kondisinya Dan Sifatnya Sifat jiwa Itu Akan Sangat Terpengaruh Oleh Apa Yang Mempengaruhi Dia Dari Internal Maupun External Termasuk Apa yang kita Makan Kita Minum Itu Akan Berpengaruh Pergaulan Gram Itu Semua Ada Pengaruh Mempengaruhi Kondisi Kejiwaan Sesu Wa Masamratu Ketiga Jadi Ada Sepuluh Semuanya Wa Masamratu Ada Buahnya Buahnya Ilmu Tasawuh Kalau kita Sudah Apa Buahnya Hasilnya Apa Fahiyah Atawah Sulubihi Yaitu Menyampaikan Bihi Dengan Ilmu Tasawuh Ini Kita Sampai Sampai Kepada Pembersihan Hati Jadi Hati kita Jadi bersih Takhliah Bersih Bersih Anil Agiyah Dari Sesuatu Yang Mempengaruhi Agiyah Yang Bersifat Duniawi Agiyah Sesuatu Yang Panak Sesuatu Yang Menipu Jadi Nanti Hati kita Bersih Dari Sesuatu Yang Menipu Menipu Jiwa Agiyah Ya Dunia Selain Allah Agiyah Jadi Nanti Hati kita Bersih Dari Cinta Dunia Cinta Wanita Cinta Pakat Cinta Pujian Cinta Macam Yang Ada Hanya Cinta Kepada Dan Itu Gak Gampang Bagaimana Memumpuk Memumpuk Rasa Cinta Itu Ilmunya Ilmu Apa Tengah Watah Watahliya Tuhu Dan Memperindahnya Tahlia Menghiasinya Kalau Kalau sudah Bersih Tahlia Tahlia Namanya Kalau sudah Bersih Nanti Watahliya Hasilnya Memberikan Keindahannya Indah Tahlia Menatanya Penataannya Tahlia Menghiasinya Dihiasi Dengan Apa Hati Yang sudah Bersih Itu Bimushahadatil Malikil Ghafar Dengan Musyahadah Menyaksikan Allah Subhanahu Al-Malikil Ghafar Rajab Yang Maha Pengampun Maksudnya Allah Subhanahu Kita Nanti Bisa Musyahadah Ketika Hati Bersih Dari Segala Macam Kekotoran Dari Segala Macam Mengharu Biru Dari Pengaruh Duniawi Baik Bentuk Materi Maupun Non Materi Nah Disitulah Terbuka Hati Kita Musyahadah Kita Bisa Menyaksikan Allah Bukan Dengan Mata Kepala Dengan Mata Batin Kita Dengan Jiwa Kita Musyahadah Itu Dengan Jiwa Kita Bisa Merasakan Mulai Dari Nanti Musyahadah Tajaliah Tajali Namanya Jadi Pertama Taholi Membersihkan Hati Dari Yang Mengotori Hasud Dengki Dendam Hibuan Namima Macam Macam Ya Beruksangka Segala Macam Nanti Tahali Tahali Itu Memperindah Hatinya Jadi Indah Jadi Sensitif Jadi Pekat Jadi Hanus Jadi Lembut Dan Menghasilkan Akhlak Ucapannya Perlakunya Makin Lembut Makin Santun Meniru Akhlak Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Jika orang Belajar Taso Makin Akhlak Makin Bagus Bukan Sebaliknya Nah Dalul Kelimaknya Tajali Tajali Itu Kita Musyahadah Jiwa Kita Bisa Musyahadah Musyahadah Menyaksikan Dengan jiwa Bukan dengan mata Bukan dengan fisik Lewat Tajali Namanya Menispestasi Mulai Dali Tajil Atul Afal Kita Bisa Menyaksikan Allah Lewat Kreasinya Lewat Perbuatannya Ciptaannya Ini Ciptaan Allah Ini Kalau Buat Orang Yang Sudah Tahali Tajali Ini Yang Dilihat Bukan Daun Ini Semuanya Perbuatan Allah Subhanahu Wadah Angin Yang Berhembus Gemericiknya Air Kicaunya Burung Hangatnya Sinar Matahari Deburan Ombak Di Laut Kicau Kicau Burung Di Hutan Warna Warni Bunga Itu Yang Dilihat Bukan Itu Yang Dilihat Adalah Siapa Allah Subhanahu Wadah Kreasi Allah Subhanahu Wadah Sama Juga Begini Kalau Kita Melihat Perempuan Yang Cantik Aduhai Dengan Nenek Nenek Mana Yang Terlihat Kalau Orang Sudah Tajali Itu Sama Hanya Gak Ada Bedanya Yang Nenek Tidak Lebih dari Songok Daging Sekeratulang Setetes Darah Yang Cantik pun Gak Lebih dari Songok Daging Sekeratulang Setetes Yang Dilihat Bukan 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 Bentuk Lahirnya Kalau Kita Kan Lihat Apanya Waduh Casing Yang Kita Lihat Terima Tadi Nah Kita Kita Pas Nanti Mereka Nanti Ada Tajilatul Sifat Sifat Allah Kan Sifat Allah Banyak Kita Bisa Merasakan Ketika Kita Lagi Lancar Lagi Enak Lagi Nyaman Allah Sudah Memperlakukan Sifat Kepada kita Percikan sifatnya Asmanya kepada kita Maha pemberi Maha arrozah Ketika kita sedang susah Itu saya memberikan kekuasaan Koharnya Nah itu Sehingga setiap detik Setiap saat kita merasakan Kemberadaan Allah lewat Sifat-sifatnya itu nanti ada asmanya Sampai nanti kepada Yang kelima Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah gitu lah Itu Mulai dari Pembersihan Penghiasan Dan penyaksian Taholi Tahali Tajali Konsepnya apa? Pertama Taholi Apa itu? Pembersihan Tahali Penghiasan Dihiasi Hati yang dihiasi itu hati Bukan penampilan lahir Bukan hati Dihiasi apa Penyantun Sayang Pemaaf Ikhlas Redo Kona'ah Sahab Banyak nanti itu Satu-satu nanti Nah baru Naik ke Tajali Tajali ada Tajatul af'ah Tajilatul sifat Tajilatul asma Manispestasi Manispestasi Ya sudah Batasan Objek Buah Karena hukumnya apa? Mempelajari hukumnya Hukum Ilmu Mempelajari ilmu Tasawuf apa? Wama hukmu Adapun hukumnya Ilmu Tasawuf Fahual Wujubul Ainiyuh Tuh Adalah Wajib Ain Fardu Ain Setiap orang Harus Mengerti Memahami Ilmu Tasawuf Tadi itu kan Agama itu kan Tiga Iman Islam Iman Dan Isan Iman Melahikan ilmu Ilmu Akidah Ya kan? Kudu tahu Tauin ilmu Akidah Kalau Islam Ilmu syariat Tentang hukum Harus tahu Hukum-hukum Allah Ya Mana ini perintah Mana ini larang Kayak gitu Ya Yang ketiga Isan ilmunya Namanya Ilmu Tasawuf Sebagaimana dalam fikir Ada manhak Madhab Nanti dalam Tasawuf Ada Madhab Ada Torekoh-torekoh Ada Torekoh Podiriyah Ada Torekoh Sadiliyah Ada Torekoh Kijaniyah Ada Torekoh Samaniyah Halwatiyah Ratusan Aliran-aliran Tapi prinsip sama Sama seperti Dalam bidang Fikih Ada Madhab Syafi'i Ada Madhab Sama dalam Il-Akidah Ada Aswari Ada Maturidi Ada Mutazila Ada Mujashima Ada Lagi Macem-macem Jadi kita tahu Masaul Tapi prinsip Dasarnya Tasawuf Masaul Dukungnya apa Wajib Kalau kita Belum tahu Ya Dosa Ya harus tahu Ihsan itu kan Bagian daripada Il-Akidah Bagaimana Minimal mencapai Musyahadah Minimal mencapai Murokobah Nah ilmunya Tahu Makanya kata Nabi Itu bagian Cara Nabi Sholatnya Iya Bagaimana Suasara Batinnya Nah itu Ilmu Tasawuf Kejiwaan Nabi Waktu Sholat Itu Seperti Apa Murokobah Musyahadah Nah itu Yang Bukan Hanya Lahirianya Saja Kalau Rukunya Sujunnya Apa Itu Ya Jelas Bisa Dilihat Dipelajari Nah Yang jarang Disentuh Suasana Batin Suasana Hati Nabi Sholat Seperti Apa Kan Harus Ditiru Bagaimana Supaya Khusunya Kayak Nabi Kan Pasti Suasana Batin Mempengaruhi Seperti Itu Baik Hukumnya Wajib Terhadap Siapa Atas Setiap Orang Akhil Balik Mokal Wajib Nah ini Jarang Dipahami Bahkan Ada Orang Yang Mengatakan Oh Jangan Berita Saud Nanti Sesat Jangan Berita Saud Kalau Sebelum 40 Tahun Mau Ngapain Mungkin 40 Tahun Kan Gini Iman Islam Itu Harus Dipraktekan Waktu Kita Sholat Itu Islamkan Syariat Iman Boleh Ditinggal Gak Gak Boleh Isan Gak Boleh Bagaimana Memadukan Mengintegrasikan Antara Iman Islam Dan Islam Itu Torekon Yang Menggabungkan Itu Bagaimana Syariatnya Dilaksanakan Imannya Dipanteng Isannya Dicejai Satu Gerakan Tapi Mencakup Iman Islam Dan Islam Gitu Jadi Alakulih Akhil Balik Jadi Begitu Dia Sudah Wajib Salat Dia Harus Mengerti Tentang Khushul Bagaimana Tentak Merokobah Dan Harus Tentang Bukan Hanya Bacaan Ya Apa Kadang-kadang Kita Udah Jenggotan Begini Khushul Belum Belum Merasakan Khushul Sekali-kali Alcan Jidat Tanpa Hitam Tapi Belum Pernah Merasakan Khushul Kayak Apa Khushul Nikmat Ya Wadhalika Nah Yang Demikan Itu Adalah Kenapa Mempelajari Ilmu Tasof Itu Hukum Yang Wajib Ayan Terhadap Setiap Orang Akhil Balik Karena Sebagaimana Wajib Mempelajari Ilmu Untuk Memberkai Dohir Memperbaiki Dohir Bagaimana Kita Sholat Itu kan Dohir Bagaimana Kita Puasa Itu kan Dohir Bagaimana Kita Haji Itu kan Dohir Bagaimana Kita Apa Namanya Umroh Haji Ya kan Berzakat Bersodapa Itu kan Dohir Wajib 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 Sariat Namanya Sariat Itu kan Aspeknya Begitu Juga Wajib Mempelajari Ilmu Yang Memperbaiki Apa Batinnya Ibaratnya Fisik Ada Jiwanya Sariat Itu Badan Tasawuf Itu Ruh Kita Nggak Bisa Hidup Kalau Nggak Ada Ruh Agama Itu Nggak Hidup Kalau Nggak Ada Ruh Ruh Agama Itu Tasawuf Maka Orang Orang Orientalis Itu Jangan Sampai Umat Islam Itu Mempelajari Apa Tasawuf Karena Itu Munculnya Rasa Pengorbanan Cinta Kepada Rasul Cinta Kepada Allah Rela Berkata Tasawuf Kalau Sariat Relatif Kalau Hukum Kan Orang Kapil Nggak Punya Aturan Tapi Yang Susah Itu Ruh Spirit Makanya Kemudian Di Bom Kita Tasawuf Itu Anti Dunia Segala Macem Ya Memang Nanti Ada Praktek Yang Menyimpang Ada Tapi Itu Kan Bukan Hanya Di Bidang Ilmu Apapun Ada Penyimpangan Maka Disini Kita Ada Koridor Ilmu Tasawuf Seperti Apa Yang Dimaksudkan Itu Kan Gitu Jadi Sebagaimana Wajib Kita Mempelajari Ilmu Untuk Memperbaiki Dohir Kita Maka Wajib Juga Kita Mempelajari Apa Ilmu Untuk Memperbaiki Batin Kita Malah Lebih Penting Mana Antara Dohir Dengan Yang Batin Yang Batin Nah Karena Allah Yang Dinarik Oleh Allah Apanya Nah Iya Inna Wall Yang Dur Ilah Assualaikum Wallah Isayim Kuala Lakin Yang Dur Ilah Ini Kita Rapi Rapihin Supaya Kelihatan Rapihin Hatinya kotor Hatinya Seluruh Farah Men Falkonuhu Menjahati An Nahu Yusilu Atau Yusilu Boleh Ilama Zukiro Ada pun Keutamaannya Keutama ilmu Tasawuf Yaitu Falkonuh Keunggulnya Falkonuhu Di atas Mengatasinya Ilmu Tasawuf Alas Sayululum Atas Seluruh Ilmu Ilmu Yang ada Paling tinggi itu ilmu apa? Tasawu Dari sisi mana? Kelebihannya Menjahati dari sisi Dari arah Ilama zikirah Bahwa ilmu tasawu itu menghantarkan Menyampaikan kepada apa yang disebut Kenapa tadi? Memperbagi Batin Sampai musyahadah Sampai ke tingkat penyaksian jiwa Terhadap eksistensi Keberadaan adanya Allah subhanahu Yang oleh Allah nyatakan Bagaimana itu Menjabarkan Allah lebih dekat uratna Kita kan begitu Itu hanya ilmu tasawu yang bisa menjabarkan Kalau orang gak paham Susah nanti Benda ini rasa, bermain rasa Kayak orang rindu itu Kalau tidur rasa di samping Kalau orangnya di mana-mana Nanti Gus Nur akan merasakan kerinduan Terhadap istri Tapi keluarga nyusul Setahun biasanya Bisa nyusul 6 bulan lah minimal Ada pun hubungannya Ilmu tasawu yang lain apa nih Kolorasinya, hubungannya Konteksnya Kan ilmu gak bisa beri sendiri Faya'annahu aslu Kuli ilmin Wa masiwahu fara'un Bahwa ilmu Nisbahnya ilmu tasawuf Kepada ilmu-ilmu yang lain Bahwa ilmu tasawuf aslun Dasar Pokoknya Pokoknya ilmu itu tasawuf Haslu kuliah ilmin Apa tuh Dasarnya setiap Makanya Ada yang mengatakan tasawuf itu adalah Filsafat Memang mirip-mirip Tapi bukan filsafat Bukan Kalau filsafat kan dasarnya dari pemikir Kalau ini kan dasar kurang habis Nanti kita akan Gitu Memang beti Beti apa beti itu Benda tipis Kan makanya Menggozali Menulis Gitar tuh Taha put Taha put Taha put Taha put Taha put Palasifah Kehancuran Para Filausub Tapi dijawab lagi tuh Wali menaruh Taha put Taha put Kehancurannya Kehancuran Nah itulah Perdebatan orang pintar Mungkin itu Kita gak akan masuk ke sana ya Jadi Ilmu tasawuf adalah Aslu kuli Apa? Ilmin Wa masi wahu Apa? Faraun Ada pun yang lain Camba Maka kan Kalau dalam ilmu umum Filsafat itu adalah Sumbernya ilmu Munculnya ilmu Matematik Fisika Kimia Itu dari ilmu apa? Filsafat Kalau filsafat Ini bukan Tapi dalam Islam itu Sumbernya ilmu Biangnya ilmu Dari mana? Ilmu Orang tuh Kalau udah mulai ilmu Tasawuf Nanti Bisa cerdas loh Ngerti ekonomi Ngerti politik Ngerti Imo tata negara Iya Imo kedokteran Buat Kedokteran kan Gunanya apa aja Menyembuhkan penyak Kalau orang udah belajar Saubi itu nanti Gak-gak pakai nyuntik Diusap aja Sembuh Lebih hebat Iya Itu maksudnya Emang Nabi Pinter dagang Belajar ilmu ekonomi Emang Nabi Pernah ngatur militer Belajar ilmu militer Emang Nabi Ngatur masyarakat Belajar ilmu sosiologi Enggak kan Dari mana Nah itu Karena akhlaknya Dari Al-Quran Wani sebatu lil batin Kani sebatil Fikhi iladuhir Hubungannya Ilmu tasob lil batin Dengan batin Tapi Ini istilah batin Bukan Beda dengan Istilah kebatinan Ilmu kejawen Enggak ada hubungannya Batin disini Maksudnya Jiwa tadi Rohani tadi Kanis batil Fikhi iladuhir Seperti hubungan Fikhi dengan Zahir Bagaimana kita Cara sholat Menata lahirnya Ini kan Itu Sama Fungsinya sama Kalau Fikhi Membenahi Yang lahir Kalau ilmu tasob Membenahi yang Batin Kalau Fikhi Membenahi Fisik Hubungan Antar fisik Antara manusia Hablu minandas Nah Dohirnya Nah Kalau ilmu tasob Itu Bagaimana Membenahi Batinnya Kolbunya Ruhnya Jiwanya Sifatnya Karakternya Terbanyak Lanjut Ada pun Ada pun Orang-orang Yang meletakkan Siapa Yang menyusun Penyusunnya Ilmu tasob Itu Fahumul A'immatul A'yan Al-arifu Nabi Rabbim Al-man'an Mereka Adalah Para imam Al-A'yan Imam-imam yang Terkenal A'yan Itu yang sudah Exist A'yan Imam Imam Juhnedi, Imam Ghuzali Imam Bustami, Abu Yazid al-Bustami mahluk alam muruhi dan seterusnya nah itulah mereka yang pengalaman spiritualnya udah sangat tinggi yang ruhnya sudah, kawenya udah kawen ruhul kursi kalau kita ruhnya masih ruh apa? ruhul mulki, ruhul kadang-kadang ruhbahimi ruhul hayawan kadang-kadang mereka sudah bisa nembus alam mulki malakut alam jabaru kalau kita buru-buru alam alam mimpi aja gak nyampe-nyampe haimatul ayat al-arifun orang-orang yang arif mengenal Allah, arifillah namanya ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah bi-rabihim dengan Tuhan mereka al-manar yang maha memberikan anugerah, al-manar haimatul ayat al-arifun bi-rabihil manar nah sumbernya dari mana? sumber ilmu tasab itu emang ada sumbernya? oh ada lah ya masa gak ada wamas timdaduhu fahuwa min kalamillah ada pun sumbernya istimdad itu pengambilan sumbernya dari mana itu ilmu itu munculnya? diambilnya bahwa istimdannya itu pengambilannya dari apa? firman Allah wakalami rasulillah dan omongan atau kalam-kalam rasulullah s.a.w. sayyidu waladi adna'an yaitu nabi kita muhammad s.a.w. zawil yakin wal-irfad orang yang memiliki keyakinan dan pengetahuan jadi sumbernya sama al-quran dan hadis-hadis rasulullah s.a.w. apa? wassalam gak sembarangan gak serampangan bukan semata-mata ya walaupun ada ulasan bahwa zaman nabi belum ada ilmu tafsir memang belum ada ilmu pikir juga belum ada kan munculnya ilmu itu perkembangan dari zaman ke zaman ya nabi ilmu tafsir ada gak? penamaannya belum ada tapi tafsirnya ada gak? ilmu tafsir ada gak? gak ada praktiknya ada gak? kan don resmi menjadi sebuah disiplin ilmu tapi praktiknya sudah ada itu alusufah itu dari situ terakhir wa'amma masailuhu fahiyah qodoyahu ada pun masalah-masalahnya masalah-masalah ilmu tasawwuf adalah qodoyahu ketentuan-ketentuannya prinsip-prinsipnya dasar-dasarnya nanti qodoyahu itu adalah kawain-kawainnya prinsip-prinsipnya ada ibarat ibarat pikir itu ada qawainul fikiyahnya ibarat hadis ada mustalahul hadisnya nah ibarat ilmu tasawwuf itu ada qodoyahu ada qawainah-qawainahnya tasawwuf itu nah itu yang diantaranya adalah yang dikumpulkan dalam kitab ikam ya karangan ibna til as-sakandari insyaallah kalau umur kita panjang sehat ya kita baca dikit-dikit walaupun kita mungkin belum sampai ya paling enggak kita asal baca dulu dah oh ini yang namanya al-ikam jadi enggak enggak kaget-kaget amat gitu baik sekiranya untuk sementara kita sampai sini dulu ya semoga baru sampai pembahasan dasar tentang ilmu tasawwuf batasannya obyeknya hasilnya hukumnya keutamaannya konteksnya kepada ilmu yang lain kemudian siapa pendirinya dan dari mana sumber-sumbernya dan apa saja permasalahan yang dibahas itu sudah kita pelajari dan inilah sebagai rangka dasar kita memasuki ilmu apa dan juga ilmu-ilmu yang lain kita harus tahu tuh 10 mabadi namanya ya apa batasannya obyeknya buahnya hukumnya keutamaannya konteksnya kemudian penyusunnya dan sumbernya serta permasalahannya kalau kita mempunyai fikir harus begitu juga harus tahu ilmu ekonomi juga begitu ilmu politik juga begitu terima kasih selamat menikmati